Nah, saya pernah menghadapi kasus di mana waktu transaksi sudah deal, pembeli dan penjual ini sepakat, sudah harga, sudah deal. Lalu biasanya kalau di MOU, itu kan ada pasal down payment. Kalau pembeli mematalkan, down payment-nya kan angus. Tapi kalau penjual matalin, maka down payment-nya dikembalikan plus kena penalti sejumlah down payment. Itu lumrah. Nah, tapi waktu itu si pembeli mengatakan, loh kalau gitu penjual kan bisa cari opsi pembeli yang lebih tinggi dong harganya. Jangan gitu, kan nggak baik. Ya kan? Udah usah ada pasal gitu. Penjualnya apakah nggak beli jual ke orang lain? Nah, kalau seperti itu dua opsinya. Yang pertama, down payment-nya dibesarin. Supaya penjual untuk cari pembeli lain yang lebih tinggi kan lebih sulit. Atau opsi yang kedua, bawa ke notaris, tanda tangan ikatan jual-beli plus kuasa. Ya, jadi selama, itu penjual sudah nggak bisa matalin. Selama pembeli bisa menunjukkan bukti pelunasan, mentransfer senilai, nilai yang disepakati, lunas, maka pembeli bisa mengeksekusi menjadi AJP plus balik nama. Nah, tapi tentu ada biayanya ya. Karena di notaris membuat ikatan jual-beli plus kuasa juga ada biayanya. Nah, gimana kalau pembelinya dan penjual sama-sama nggak mau keluar biaya? Ya, memakai pasal MOU tadi. MOU untuk menjaga supaya kedua belah pihak tidak uang prestasi, maka dibuatlah penalti. Kalau penjual meng-cancel, penaltinya senilai DP. Kalau khawatir penjualnya cari pembeli lain, ya DP-nya dibesarin. Nggak ada cara lain di situ. Nah, waktu itu saya bilang sama pembeli, kalau kamu nggak mau AJP, nggak mau keluar biaya, lalu MOU juga nggak mau ada penalti-penaltian. Kalau penjualnya nanti batalin, masa kita harus ngerek penjualnya bopong ke notaris, maksa dia untuk tanda tangan? Ya, nggak bisa juga. Pasal penalti tetap harus ada, kalau kita perjanjian bawah tangan. Itu, teman-teman.